Roma lawan apa gitu? Batis Tuta berdarah nih ininya. Terus pingsan, di bawah. Terus nggak main si Batis Tuta-nya. Oh, gue nangis itu. Gue udah ceng-cengin. Wah, Batis Tuta meninggal. Nah, Roma ini apa sih yang buat lo suka Roma pertamanya? Awal-awal lo suka Roma? Jangan macem-macem, Roma. Toti. Setiap sentuhan Toti, gue tahu. Kecuali sentuhannya ke bininya. Lo pasti nggak tahu. Nah, itu dia. Cuman katanya juga udah cerai tuh. Iya, gue tahu tuh. Mungkin Barcelona juga ada tagline-nya tidak hanya sekedar klub. Kayaknya Roma lebih dari itu. Di atas kertas semuanya indah. Di atas kertas semuanya selalu sempurna. Tapi tentunya dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikatnya. Kembali di atas kertas kali ini hadir seorang pemain bola, artis sinetron, bintang film Hollywood, yaitu Ras Teguh, bro. Halo, halo. Halo, alhamdulillah. Senang banget kalau lo datang. Sama. Jangan roasting gue tapi ya. Eh, tidak dong. Kalau sesama pecinta klub yang sama, kenapa kita harus roasting? Siapa yang tutupnya? Ais Roma. Oh iya? Oke. Hei! Forza Roma! Forza Roma, bro. Oke, terus gimana kegiatan lo pasca pandemi? Apa aja lo lakuin? Dia pasca pandemi, ngapain ya? Bikin konten. Bikin konten deh. Bikin konten, nerima endorse sebanyak-banyaknya. Asik. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena kan nggak bisa manggung dan lain-lain. Itu paling. Tapi kalau orang belum tahu ya, lo tuh dulu sebenarnya awal karir lo tuh sebagai komikan pasti kan nggak mungkin langsung gampang ya? Betul. Ada yang nggak lucu nih, gagal nih. Nah, bagaimana perjalanan karir lo? Jadi komika, gue sebelumnya jadi anak band. Oh, anak band. Sebelumnya gue nge-band. Sebelum gue nge-band, terus temen-temen band juga lah yang menemukan gue dengan stand up. Di Jakarta? Di Padang. Oh, di Padang. Awalnya di Padang ya? Awalnya di Padang ada open mic tahun 2011. Terus, ya udah deh, lo coba gitu karena nge-band aja ngelawak gitu. Ya udah, gue coba. Hari itu, hari pertama gue coba, itu langsung lucu. Nggak tahu kenapa. Langsung lucu? Menurut lo? Atau menurut audiens? Kayaknya menurut audiens ya. Menurut gue ya. Terus gue kayak menemukan, sepertinya ini jalan hidup gue. Terima kasih teman-teman band. Gue keluar dari band langsung. Tahun? Ya, berapa bulan kemudian gue keluar dari band. Oke. Jadi mereka mengantarkan gue ke jalan yang benar. Oke. Menurut gue. Ya itu. Oke, setelah lo keluar dari band, pasti terjadi chaos dong, kekacauan. Kehilangan vokalis yang lucu, kehilangan vokalis yang ganteng, ya kan? Gimana band lo terus? Kebetulan gue gitaris. Oh, lo gitaris! Oh, tak bisa janji! Salah ya? Salah ya? Terus, ya walaupun sempat ada perdebatan kayak, wah stand up mah sampai kapan bro? Ya. Lo band mah selamanya. Ya, ya nggak tahu. Gue juga berasa kayak, yaudah gue jalani aja gitu. Oke. Ya yakin lo. Ya yakin kayaknya juga gue pantas deh keluar lo pada ganteng gini, muka gue gini. Kayaknya emang Tuhan udah nakdirin gue jadi komika deh. Oke. Gitu. Dan kala itu belum ada stand up comedy seperti di TV, belum ada ya? Sudah ada. Oh sudah ada? Sudah ada. Kan Mongol gitu-gitu di Metro TV. Oh iya. Metro TV. Lo 2014 ya? 2011 gue mulai, masuk ke TV-nya yang kompetisi itu 2014. Oke. 2014 bareng. Saya Dodi It gitu-gitu. Lo kebesaran apa yang lo memberikan diri ke Jakarta? Yang notabene-nya keras dan belum tentu lo bisa berhasil. Apa yang lo membuat yakin ke Jakarta? Gue emang dari dulu nggak punya otak ya maksudnya gue. Udah pede aja, udah gue pede aja. Gue berasa yakin gitu. Kan gue juga SMA nggak bener juga di Padang. Dan sekarang gue tinggal kelas dua kali sampai dipindahin ke Bekasi. Jadi udah ada perasaan tau gitu kalau di Jakarta itu keras. Dan gue lebih kayaknya mau hidup lebih nyaman dengan keadaan gue yang brutal sih. Emang di Jakarta. Oke. Gue merasa begitu. Lo kuliah, Kak? Kuliah gue tiga semester lah. Tiga semester? Kan kuliah itu. Oh iya kuliah? Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau ditanya orang lo kuliah nggak? Kuliah. Kuliah gue Sastra Inggris. Walaupun nggak terlupa. Nggak paham sama sekali malah. Bahasa Inggris lu nggak jago juga? Iya. Ya begitu aja. Oke. Orang ngomong oke. Google Translate. Iya bener-bener. Oke. Terus kalau di Jakarta sosok siapa yang penting dalam karir hidup lo dalam Komika? Panji Pragiwaksono termasuknya. Panji ya? Ya karena waktu dia ada tour waktu itu. Gue termasuk salah satu openernya. Oke. Ini tuh pembuka jalan juga saat itu. Oke. Ini dua orang yang gue idolakan nih sama lo. Panji. Karena dia suka MU ya. Karena dia suka MU. Kedua lo. Iya, iya, iya. Gue liat lo pertama di Suci. Wah. Bagus nih. Pas tau lo Romanisti. Oke. Gue fans sama lo. Hahaha. Dan emang brengsek laret ya. Apaan-apanya susah banget jadi Romanisti. Iya. Sekarang gue mau bahas bola nih. Hmm. Jadi karir lo, gue harap sih karir di Komika lo makin bagus ya. Aneh. Tetap jadi Romanisti ya pastinya. Selalu. Iya. Sebelum mulai ke bola, gue ada 5 pertanyaan cepat yang harus jawab cepat. Boleh. Coki Pardede atau Ernest Prakasa? Coki Pardede. Lu cinta Luna atau Maria Vania? Maria Vania dong. Gak, soalnya kan gue pernah ketemu cinta Luna gitu. Iya. Ya cakep bro. Tapi ya gini. Iya, 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 iya. Lancio atau Juve? Samah banget Javi. Juve, Juve. Juve? Oke. Fabio Capello atau Jose Mourinho? Fabio Capello. Homika atau Romanisti? Romanisti. 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 Ini gue tau pasti susah lu jawab ya. Iya, Romanisti. Oke. Karena lu dijawab Romanisti, gue akan bahas Roma pastinya bro. Nah, Roma ini apa sih yang membuat lu suka Roma pertamanya? Awal-awal lu suka Roma. Karena, awalnya karena Batistuta ya. Batistuta, terus karena Roma Scudetto. Pas banget waktu dia lawan Parma itu, gue nonton. Gue nonton, terus wah keren banget nih. Ditambah bajunya tuh beda dengan yang lain. Yes. Bajunya ketat banget kan di saat itu kan. Combat. Combat gitu. Wah ketat banget, gue seneng banget liat Toti, Batistuta. Ya, nggak tau kenapa. Udah emang takdir ya emang harus cinta sama Roma kayaknya. Kalau kita pake sekarang nggak bagus kayak baju itu ya? Yang dulu? Oh kalau gue nggak? Gue juga. Termasuk yang saya sekarang juga masih ketat. Gue ada beberapa baju Roma di rumah. Tapi gue pakenya ya buat main pucal aja. Main pucal orang ketawa, liat pake baju Roma. Begitu anjir. Ya begitulah. Tapi di saat itu kan, Juve, Inter, Milan gitu kan. Kenapa lu pilih Roma gitu? Kan aneh. Nggak tau kenapa ya. Seneng aja ngeliat-ngeliat Roma punya warna khas marun gitu. Terus dengan Batistuta nya yang sangar banget ya. Walaupun udah tua di saat itu. Tapi gue sebagai bocil di saat itu ngeliat. Wah keren banget nih gondrong. Bolanya gue juga sebenernya aneh ya. Ngeliat bola Roma tuh yang kapa dulu. Iya kan? Kayak gue seneng aja. Kayaknya bolanya beda sama yang lain. Kapa dia tuh lebih kecil aja daripada yang lain menurutnya. Lu suka bola yang kecil? Nggak, gue suka yang gede sih. Gede kan? Gede ya. Tapi suaranya nggak gede juga. Iya, iya, iya. Jadi lu Batistuta ya? Batistuta. Kenapa lu suka Batigo? Nggak tau kenapa. Itu kok orang nanya, kenapa ya? Nggak tau kenapa. Gue seneng aja. Kan di saat itu ada Montella, Alder, Cavu, Candela, Totti. Gue malah Pelizzoli gue seneng banget. Keepernya? Iya, Pelizzoli. Walaupun dia keeper kedua dari Antonioli kan. Betul. Jadi waktu itu ada dia cedera. Iya. Karena gue masih bocil tuh gue nggak terlalu tau siapa pemainnya. Iya. Jadi waktu masuk, ini dia gondrong juga. Gue seneng aja melihat orang ngonong kayak lu. Gue suka banget. Iya gitu. Beda aja gitu kan. Pelizzoli ganteng daripada Antonioli kan kayak bapak-bapak banget kan. Iya, iya. Iya gitu. Nggak tau, seneng aja. Berarti di rumah lu, sekitar rumah lu itu dulu emang pencinta sepak bola ya? Pencinta sepak bola, Liga Itali apalagi. Liga Itali? Liga Itali. Dan gue satu-satunya Roma. Bokap? Bokap, dia seneng banget bola tapi dia nggak tau. Gue nggak tau dia seneng apa. Pokoknya dia tuh, kayaknya dia harus mumpen kesini deh. Tapi dia tau semua pemain gitu. Tiap gue tanya, dia seneng apa, nggak tau dia juga. Pengampan televisi lah ya? Iya. Pengampan di rumah ya. Terus kalau ada nggak yang lu rasain waktu lu bocil perjalanan lu sebagai romanisti di Padang, yang kumpul-kumpul tentang Roma yang berkesan buat lu saat ini? Yang paling berkesan buat gue malah adek gue ya. Karena kan gue dulu langganan bola, go, apa gitu semuanya. Oh dulu jaman Koran. Jaman Koran. Jadi setiap ada, Roma ini kan jarang banget diberitakan. Jadi sekalinya ada, Batistuta, Toti itu gue gunting tuh. Gue tempel. Jadi ada khusus dinding gue itu semuanya tentang Roma. Jadi kalau berantem, itu dirobek sama adek gue. Jadi dia tau kelemahan gue adalah poster. Wah ada poster Toti tuh. Wah lagi buka baju apa, dirobek sama dia. Anjir gue nangis. Kalah gue kalau udah poster. Karena susah dapetinnya kan. Dulu begitu. Lu berapa bersaudara ya? Bertiga. Satu lagi paling kecil cewek. Oh lu tengah-tengah? Gue anak pertama. Oh anak pertama. Oke. Makanya ya. Yang suka bola juga adek gue gak terlalu suka bola. Ya gue sama bapak gue lah di rumah itu. Nonton jam 2 Liga Champions apa gitu. Tapi di usia lu itu dulu kumpul-kumpul nobar gak sih? Lu masih ngerasain itu gak sih dipandang? Dipandang ya? Gue pernah nobar, nangis. Waktu itu Roma lawan apa gitu? Batistuta berdarah nih ininya. Ingat gak lu? Mungkin lu lupa. Lawan apa gitu. Terus ditendang mukanya. Terus pingsan. Di bawah. Terus gak main si Batistutanya. Oke. Gue nangis itu. Gue ceng-cengin. Wah Batistuta meninggal. Masih hidup dia sekarang ya? Masih hidup dia sekarang. Main kuda dia kalau gak salah. Iya, iya. Dia gak jadi pelatih sayangnya ya? Gak, gak tau. Itu dia. Nah kalau perjalanan lu liat Roma dikala itu. Sekudah itu kan lu masih kecil tuh. Itu apa sih buat lu bisa. Ini bakal jadi idola gue nih. Atau kebetulan pilih cap-cip-cup ini aja gitu. Gak juga. Kayak karena nonton kan. Nonton ada Roma gue seneng. Jadi gue ngikutin terus. Tapi kalau lama, walaupun gue lama-lama sadar. Ini tim mediocre ini. Asli. Lama-lama gue sadar gitu. Karena kan sekalinya skudet itu gue mikir dia adalah tim hebat. Iya. Lama-lama enggak. Tapi gue tuh lama-lama enggak. Iya maksudnya kan. Abis itu ya runner up. Pencah tiga. Mulai-mulai aneh. Mulai-aneh gitu kan. Ya. Tapi gak tau kenapa gue tetep seneng aja. Gue ngikutin. Walaupun mas SMP udah mulai gak ngikutin. Tapi sesekali gue ngeliat table bola. Terus gue tinggal gitu. Karena. Ah pencetuk. Jadi gak ada semangat ya. Walaupun gue tau pemainnya siapa. Aku Ilani nih sekarang nih. Aku Ilani. Iya. Sebelum dia pindah ke Liverpool. Abis itu gue. Kayaknya dia penerus tauti deh. Gue mikir gitu. Ternyata. Uang berbicara. Betul. Iya. Susah banget ya. Untuk lama-lama di Roma. Pemain bagus dikit. Cabut. Cabut. Lo pernah ngerosting atau pake Roma untuk jadi bahan komedi lo gak? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Kenapa? Iya. Karena gue akan di roasting balik. Jadi gue main di acara MU nih. Oh Roma paling jago. Orang mah ketawa denger ya. Tapi lo pernah ngerosting sepak bola atau olahraga? Jarang gue. Jarang? Jarang. Ya akhir-akhir ini malah. Baru ngeliat MU kocak. Baru akhir ini kalau MU kalah gue pasti gitu. Kocak nih gitu. Kan gue juga termasuk mengidolakan Messi ya. Jadi dimana Ronaldo main gue harus nonton. Dan kalau dia kalah gue paling seneng gak tau kenapa. Paling seneng kalau MU kalah? Paling seneng kalau ada Ronaldo aja. Gak tau kenapa gue ya. Nah itu. Gue tuh kalau ditanya kenapa lu. Padahal kan Ronaldo jago. Jago sih. Tapi gak tau kenapa gue. Ya itu. Apalagi dia pindah juga kan ke Juve. Iya. Wajar. Nah kalau pemain yang paling lo suka sebenarnya siapa? Dari sepak bola atau Roma? Sepak bola? Iya. Batistuta, Totti, Messi gitu-gitu. Gitu ya? Yang paling lo suka? Suruh pilih. Misalnya mereka ada pilihan lo. Pras! Lo akan ketemu Totti, Batistuta atau Messi di studio ini? Totti. Gue pilih siapa? Wah, sama. Gue pilih Totti. Sama bro. The best ya? The best. Apa yang lu bisa lihat? Sosok Totti itu apa? Di mata lo? Iya, seorang pemimpin. Pemimpin banget. Gue kemarin tuh berantem sama Mamat. Dia bahas-bahas Itali. Bahas-bahas Itali. So paling tau banget tuh si Mamat itu. Tentang Itali juara dan segala macem. Ingat gak waktu gol Del Piero? Itu kan Navarro yang ngumpan. Totti bro. Totti? Totti? Ya. Kan Navarro nahan pake kepala terus direbut langsung sama Totti. Ya. Baru ke Del Piero. Baru ke Del Piero. Gak percaya-gak percaya sampai ditayangin. Lagi kayak gini. Bener kan ternyata? Jangan macem-macem bro sama Totti. Setiap sentuhan Totti gue tau. Kecuali sentuhannya ke bininya. Lo pasti gak tau. Nah itu dia. Cuman katanya juga udah cerai tuh. Iya kan? Gua tau tuh. Gua tau tuh. Gua tau tuh. Iya kan? Gua sampe gosip-gosipnya Totti gua tau semua. Gokil. Tapi lo nonton dong roba ke Indonesia. Engga. Gua di Padang. Engga ada duit pak. Oh itu tahun berapa ya? 2016 ya. Wah gua lagi di Padang. Gua lagi gak ada kerja. Kerjaan tuh. Gua masih inget. 2016 itu. Makanya gua lagi banyak bikin Youtube pribadi dan segala macem. Yang gak ada dan. Wah gua sedih banget lah. Tapi gua nonton. Itu gua sampe nginep di hotelnya mereka. Dan gua ketemu Totti dikasih baju Totti. Di tanah-tanah. Gua nih ya. Gua tuh sampe bilang sama istri gua. Kalo someday gua punya uang banyak. Gua gak mau pergi ke Belanda. Walaupun temen-temen gua banyak ngajakin ke Belanda. Ayo kita mengganja di sana. Iya kan Belanda gitu kan. Gua pernah di sana. Iya gitu. Ayo disitu. Engga gua pilihnya Itali sih. Gua pilih Itali. Gua pengen nonton Roma langsung di Olimpico. Gua nangis gua. Akan sujud syukur gua. Walaupun orang Itali akan aneh ngeliat kita sujud syukur. Salah. Kayaknya pernah ada pemain seperti ini. Di Olimpico. Gua salah. Iya salah. Iya salah gitu. Tadi lu ngomong ganja lagi. Gua mau nanya. Not feeling. No offense ya. Di kalangan lu Komika nih. Mungkin di kalangan gua juga ya. Oh parah. Banyak. Pemake narkoba. Apakah perlu pake narkoba dulu biar bisa lucu. Padahal kalo pake narkoba begini kan. Gimana mau ngomong. Nggak nggak. Salah. Kalo banyak. Gua nggak tau ya. Ya. Karena kebanyakan Komika ini bertemannya. Walaupun kita ruang lingkupnya komunitas. Yes. Tapi kalo masalah itu. Gua nggak tau banyak gitu. Tapi kenapa banyak ketangkep. Ya mungkin banyak ya. Menurut gua. Tapi ada yang kecolongan dan segala macem. Nggak cepet sadarnya. Karena kan kita semua ini kan. Adalah orang-orang almiskinun dulunya. Yang tidak bisa. Dan tidak paham masalah itu. Dan akhirnya kita punya uang. Berapa? Hah? Morah. Coba. Coba gitu. Ya banyak lah akhirnya ketangkep. Kaya temen gua Coki. Viko. MacDanny. Gua terakhir liat. Lu abonan lu sama Viko. Iya. Yang jebak dan lain-lain gitu ya. Betul. Kalo gua Viko CS sih. Iya. Jadi kalo ditanya. Wah temen narkoba lu siapa mungkin? Viko sih. Viko? Viko. Ya selalu dulu tuh. CS banget gitu. Ya mungkin juga jalannya Tuhan. Dan juga Tuhan sayang banget sama gua. Gua sayang banget sama gua. Nyarinta ke Viko doang. Sorry Viko. Sorry Viko. Ya mungkin gua cepet sadar ya. Kan lu belum punya anak kok. Maksudnya ke gua udah gitu. Jadi cepet. Wah kayaknya ada apa-apa nih dengan karir gua. Kalo gua terusin. Makanya gua lebih duluan berhenti. Tapi itu kan nggak jadi membuat Komika itu. Untuk pemakaian narkoba. Presiden untuk pemakaian narkoba. Enggak. Tergantung orangnya kan akhirnya. Tergantung orangnya. Betul. Ya pemerintah aja banyak pemakaian narkoba. Gua tidak menjelekan pemerintah ya. Tapi ternyatanya kan banyak. Faktanya kan banyak. Ketangkep ini, ketangkep ini gitu. Bahkan aparat pun sekarang kita akan tangkepin juga sama aparat. Betul. Jadi jangan mengkotakan ya kalo seniman itu pemakaian. Emang betul. Tapi mungkin itu bikin lebih santai kali ya. Ya begitu ya. Ya begitu lah dulu ya. Jangan ada pancing-pancing lagi ya Pak. Terus momen tersedih lo. Kita balik lagi ke bola nih. Ini gari-gari lo ngomong gajah tadi. Makanya gua bahasnya lain. Bapak juga senang seperti itu ya. I've been there. I've been there ya kan. Namanya anak muda dulu. Nah sekarang berpikir mengenai apa yang menjadi kesedihan paling sedih dari Pras Teguh tentang Aes Roma. Waktu runner-up ya. Waktu itu. Banyak kita runner-up bro. Sering. Iya yang. Yang Juve. Yang Juve. Dia akhirnya menang lawan Udinese. Di Friuli ya kalau nggak salah. Dulu namanya Friuli? Friuli kan. Dulu namanya. Itu. Gua paling sedih sih. Gua udah nyuret-nyuret badan gua apa segala macam. Serius lo? Iya. Lu cerita apaan? Ya buat istuta. Ya bocil kan. Stuta-tuti. Land upnya lah. Horvasinya tuh. Paling bawah lah Zio tuh. Ya itu paling sedih gua. Sama aku ilani cabut. Ke Liverpool. Iya. Padahal dia lagi bagus-bagusnya. Iya. Pengen gua bilangin. Bo untuk lu ntar disitu. Ternyata bener kan. Ancur ya? Indah sih. Itu paling sedih gua. Dan? Di dalam sepak bola. Untuk Roma ya? Untuk Roma. Kalau negara gua seneng Italia juga. Sama dong kita. Paling benci tuh waktu yang 2002. Final 2002 kan kita di Korea tuh. Oh lawan Korea. Saya tidak kalah. Filmnya Sinteyong tuh kan. Ya ya ya. Nah itu tuh gua. Anjung One. Anjung One itu. Didepak langsung dari Perugia tuh. Ya ya. Oh itu ya. Oh 2020 ya. 2020 kita juara ya. 2012 sorry. Yang masuk final kalah. Piala Eropa. Oh iya. Itu lawan. Lawan Spanyol. Nah itu gua udah yakin kalah. Capek soalnya. Iya. Satu lagi emang kualitasnya jauh. Depannya. Baluteli. Ternyata lu tau juga sepak bola ya? Tau. Apalagi Itali gua ngikutin. Lu kalo sepak bola berapa persen? Sepak bola sama Komika. Kalo bisa dibandingkan dengan persentase. 50-50. 50-50. Lu selalu nonton pertandingan? Selalu gua nonton. Selalu nonton gua. Eh pun tidak Roma yang main gua nonton gua. Kayak Milan Inter kemarin gua nonton. Oke. Berharap imbang aja gua. Milan Inter ya? Iya. Imbang doang. Imbang doang. Abis ini nih malam berikutnya Roma nih soalnya nih. Pas nonton Roma. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. 4-0 ya. 4-0 ya Allah. Kalo Lazio, kebanyakan Roma Aristi ga suka sama Laziale atau Lazio? Sama. Sama? Sama gue. Kenapa lu ga suka? Kan ga kenal. Ya karena sekota, terus juga setiap pertandingan kan panas banget kan. Pasti. Gua tuh pernah nonton juga Roma waktu yang lawan Lazio sampe berhenti. Toti minta berhenti. Oke. Udah nih, udah chaos nih. Ya. Karena di luar tuh udah ada yang meninggal. Iya kan? Ya. Nah disitu gua makin, Lazio ini apaan sih? Pengen apa sih dia juga? Medioker. Padahal Lazio juga bilang gitu. Kita kan sama mediocre lah. Oh prak italiannya sewa. Sama lagi. Lu pernah ke Olimpiko? Ya engga lah pak. Jangan bilang ya engga lah. Harus lah insya Allah bro. Insya Allah ya. Lu harus kesana bro. Akan kesana. Bapak udah pernah ya? 5 kali. Ya Allah. Gua kayaknya sombong ya. Jadi kayak lu nih. Gua disuruh milih ke Jerman atau ke Spanyol. Gua udah milih ke Itali. Betul. Meskipun. Itali tuh lebih jelek. Oh iya ya? Iya. Kalo ke Spanyol lebih indah lah. Oh iya iya. Itali tuh banyak copet. Di Roma ya. Lu masuk Olimpiko. Temen gua kehilangan. Salah satu presenter juga kehilangan. Ibn Jami lu kehilangan. Oh iya iya. Mana nih tiket nontonnya? Dicopet. Oh iya. Gila. Jadi. Gua dua kali di VIP. Dibayarin ya. Dibayarin TV waktu itu. Yang tiga kali. Gua di kurvasut. Wah. Nyanyi-nyanyi. Gak ngerti gua bahasanya. Tapi liat. Cantik. Cantik. Hei. Cakup. Cakup gitu. Ini nonton bola. Dapet cewek cantik. Amin ya. Gua suatu saat gua harus kesitu sih. Ya harus loh. Harus tuh. Kalo ya insya Allah ada rezeki kesana lah. Gua backpackeran aja oke lah. Iya iya iya. Gua pengen ngajak istri sih. Roma di sini juga istri? Kalo dia mah apa yang disuka suami aja. Wah istri soleha ya. Dia ngikut aja walaupun dia gak tau main Roma. Bikin Roma itu. Itu yang ngetak bis. Bukan. Bukan. Tolong dong. Nah di deket lu ada gak temen-temen komika yang suka Roma? Benedion. Benedion ya. Setau gua itu. Terus ada Fuad namanya. Anak Surabaya. Komunitas Surabaya. Tiga itu setau gua ya. Setau gua itu. Ya walaupun sedikit ya. Tapi karena sedikit itu kita jadi kuat ya. Betul. Jadi sekalinya ketemu tuh kayak seneng banget. Wah ada juga yang seneng Roma gitu. Iya. Gua seneng banget gua ada Roma di sini. Ngobrol itu satu setara. Iya. Setara kita. Rasanya tuh. Wah seneng banget kalo udah ketemu lu. Sama-sama pecinta Roma. Iya. Lus kalo melihat pelatih. Pelatih tadi kan lu sempat Fabio Capello. Iya. Kenapa lu pilih Fabio Capello? Ya karena bikin Scudetto kan. Waktu itu. Cuma dia satu-satunya yang bisa bikin Scudetto. Walaupun ada harapan gua waktu Spalletti. Gua benci malah. Gua benci malah. Gua di saat itu. Gua malah sempat seneng. Karena di Liga sempat lumayan bagus ya. Ya. Terus abis itu bonto 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 bonto. Ya udah. Karena dia yang membuat Toti pensiun bro. Betul. Dia yang memaksa Toti untuk pensiun. Betul. Ya tapi emang harusnya sudah pensiun sih. Ya. Ya at least ada di bangku cadangan dulu. Iya. Biar kita bisa nunggu-nunggu Toti main 5 menit. Dan itu salah satu seremonial paling megah ya gue. Asli. Sebanyak apapun pemain nih. Yang setau gua ya. Mau sekelas Zidane apa segala macem. Toti tuh. Dan Romanisti. Wah gua merinding nih. Romanisti tuh pasti nangis nonton itu. Sedih sih. Nih yang gatau nanti ada nih disedi. Gua akan liatin video tentang Toti pensiun. Betul. Gero gila begin peング pend Schwe accumulate wilur. Gero ala acted di Triw密? Gero se looking. Ia bea bang-mah endangis nanti只 aktif. Gero. Gero seba lu. Bang Emang tena sanat. E noi ti accompagniamo Francesco Amin Si quando finisce la luce Francesco Amin Francesco Amin Iya itulah kenapa menurut gue Gue bisa mencintai Roma Karena mungkin Barcelona juga Ada tagline nya tidak hanya sekedar klub Kayaknya Roma lebih dari itu bro Betul ya? 7 Makanya dibala aja gak berani Maka nomor 10 Pun kalo seandainya dibala sempet pake Gue yang emosi dulu Berani-beraninya Pembuktian belum ada Dan belum tentu dia lama juga disitu kan? Nah kalo liat kekinian nih ya Pras lu liat kekinian Roma saat ini Kita bahas kekinian nih dari tim yang saat ini ada Di bawah Jose Mourinho Seyakin apa Roma bisa kembali ke 2001 Skude itu Awalnya gue sempet yakin Awalnya gue sempet yakin Dengan pramusimnya seperti itu Dan pertandingan pertama Kedua Ketiga Oke Walaupun Banyak deg-degannya Ya Karena kan kita main Satu kosong Satu kosong Gitu ya Terus Pas Udinese kemarin gue liat Kayaknya berat ya Kenapa lu belum berat? Udinese doang Ya kayaknya udah mulai berat nih Dengan ada masalah keuangan dan segala macem Ya tetep Klop bola itu kan keuangan ya Walaupun sebagus apapun pemainnya Ya Ditambah lagi Wengaldum cedera Ya Pakai patah kaki segala Terus Zaniolo tuh kemarin akhirnya cedera Yang dimana gue Gue takut-takutkan Wah ini kayaknya akan cedera nih Iya Di berapa pertandingan kedepan nih Ternyata bener Di pertandingan lawan Apa itu ya? Terakhir ya pertandingan ke Kremonesia 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 itu Lawan itu tuh Bahunya kena Dia kakinya aman Kayak bahunya Bahunya sekarang Aduh Karena gue liat dia Kayak Spinazzola waktu Euro Waktu juara Iya kan akhirnya cedera lagi Begitu Kekencengahan Ya kekencengahan Gak boleh kekencengahan ya Yang pas-pas aja ya Kekencengahan Kalo dia blur udah cukup Jangan sampe ilang Itu dia Ya dengan komposisi pemain yang sudah mulai banyak berkurang Menurut gue Walaupun ada tambahan beloti Ya Pelintiran itu wah Menurut gue Gak terhadap pekaru? Gak Contohnya kemarin lawan Indonesia Kemana dia Gak keliatan Dia entah ke toilet Gak tau Gak tau Gak ada beloti ini Dia kayak Dayar kali Waktu jaman Meridio ngelatih Spurs Kan Dayar sempet Boker Iya Sepet Keduarnya Dikejar lagi sama Meridio tuh Marah nih lama banget tuh Itu nyata loh ya Itu nyata Ada ada tuh Kayak gitu tuh Ya itu Gue gak tau Besok lawan apa ya kita? Empoli apa? Empoli? Empoli kayaknya Ya harapan semua fans namanya ya pasti Kayaknya harus menang gede deh Untuk mengembalikan lagi Karena di Olimpico lagi rame-ramenya penonton Setiap pertandingan penuh ya? Kayak pertandingan tuh penuh gue kayak nonton 2002-2003 lagi gitu Semangatnya masih gede Ya kan akhir-akhir ini kita lihat kan sepi banget gitu Ya kurvasut doang lah Iya Walaupun gak sepi Lazio ya Sorry nih Masih ada Lazio ya? Lazio tuh kayaknya supporternya kita pindahin ke lapangan futsal juga gak Ya 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 Soalnya Lazio gak pernah juara jadi supporternya emang tua-tua Iya Udah gak aktif Iya begitulah Terus momen favorit lu siapa yang di Yang sekarang? Gue kayaknya seneng sama Spinazzola sama Pellegrini Kayaknya ada aura totinya Pele? Iya Pele Ada aura totinya sedikit gitu menurut gue tenang Terus megang bola sentuhannya tuh cakep aja Magic ya? Iya magic Itu dia Tinggal pemain depannya aja Lu gak suka Tammy? Gue suka tapi terkadang finishingnya aja Masih kurang menurut gue Ya bagus tapi kurang aja Iya kalo gue liat itu kayak Haaland ya Siapa? Rambut lu kayak Elling Haaland Lama-lama gue liat mirip-mirip Gue Tammy Abraham versi gondrong Katanya Matis Tuta Ya kalo Matis Tuta kan Argentina kulitnya lebih ini lagi Makanya gue gak mau ngaku toti Apalagi toti Oh jadi lu Pele ya? Pele gue Jadi kalo pemain yang paling Nah lu keluar aja deh Yang lu paling gak suka di squad saat ini Gak ada malah Gak ada? Gak ada Gue kayaknya tim sekarang ini solid semua Atau udah kejual kemarin? Engga Gak apa-apa yang kejual kemarin siapa ya? Ada di Awara Gak apa-apa Gigon selalu VR Gak apa-apa Gak apa-apa Aman ya udah juga Malah yang masuk malah makin bagus menurut gue Walaupun beloti Beloti gak gue upload di Instagram gue karena Apaan sih? Sama sekali Lu gak melihat dia akan memberikan efek ya? Iya efek Lumayan capek aja Lumayan capek nih Beloti ayo Menurut gue ya Iya 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 Gila ini episode yang gue ketawa mulu capek juga ya Dulu apa episode kita ini ketawa mulu ya ini? Aduh emang pelawak lu Menurut gue ya buat ganti Dybala yang sudah berlari dari tengah Sekarang gitu tuh Wah kasian Entah kenapa gue ngelihat apakah emang bajunya Roma Jadi tiap gue ngelihat Roma tuh Kayaknya Ace Roma ini Klub yang paling capek deh Karena kan keringatnya Kan kelihatan karena kita marun ya Iya 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 Jadi gue pun ngelihatnya ngos-ngosan Gue udah menit 70 tuh Siapa lagi gak ada yang masuk sama nih Gak enak lagi sih Gak enak lagi Aduh Tapi Squad yang lu lihat saat ini Bangku cederaannya lumayan dong harusnya Lumayan Bagus Bagus-bagus sih menurut gue Pemain Pemainnya diantara Pemain intinya Ya Untuk melapisi pemain Pemain utamanya menurut gue udah cukup Tapi emang belakangnya aja Oke Tinggal belakangnya aja Kumbula cedera ya kemarin Siapa? Kumbula Iya itu dia Cedera juga dia Smalling Yah Soso lah Soso lah Lumayan lah Tapi gak ada lagi Siapa selain Smalling menurut gue Sekarang Paling trippy ya Trippy Ya itu doang paling Iya terus Gue lupa terus namanya tuh yang pemain Iba Nyes Yang gantiin Karsdop terus tuh Oh Selik 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 lumayan mulai keliatan menurut gue ya Ya kayaknya masih belum Belum sekencang si Karsdop ya Belum seberani Ya selik kesini dia Selik kesini Sering kesini gak Sering kesini ya Sering kesini ya Gila gue garing ya Lu garing garing Enggak gue Gue tertawa gue Komika suka gitu Garing gak garing gue ketawa Terus kalo lu liat kompetitor Iya Yang menurut Pras teguh nih Wah ini kompetitor romani tahun ini Ya Napoli Napoli Serius lu Napoli ntar liat aja deh Menurut gue ya Dengan pemain-pemain dia yang muda Sekarang Terus juga Milan masih oke Menurut gue Juve ntar lagi nih Mungkin masih penyesuaian Di Maria juga cedera kan Udah mulai sembuh Udah mulai sembuh Padahal mendoakan saja lebih lama Karena tuh anjing tuh Jago banget Si Di Maria tuh ampun gue ngeliat Wah masuk nih Di Maria ke Juve Ngeri Inter Napoli lu pikir Napoli tuh kurang channel Channel untuk bayar wasit Iya sih Tapi mafiannya Napoli kan luar biasa juga Di kidu panjata Iya Di bola kayaknya kal sama Juve Mungkin ya Tapi gak tau Iya Pas awal-awal oke nih Berapa pertandingan sebelumnya Napoli gue liat Gue nonton juga Nomor satu sekarang ya Sama Atalanta Wah ngeri juga nih Iya gak tau ya Ya walaupun presidennya sekarang agak aneh ya Menurut gue dengan dia mau jual-jual Dan tidak mau memasukkan pemain Afrika Iya Gue denger itu Agar rasis Iya agar rasis gitu ya Bisa jadi terpuruk juga loh Dengan omongan seperti itu Iya Tapi gue tetep Inter Milan dan Juve Juve Kenapa bukan Milan? Eh Inter AC Milan sama Juve Oh Inter dan Milan oke Romah empat besar lah kalau menurut gue Empat besar ya Gue liat akhirnya setelah liat di bantai 4-0 Betapa kecewanya gue Gue 2-0 itu Bung gue udah tinggal Walaupun sebenernya gue pengen nonton Tapi gue takut bertambah Ternyata gue mau mentidur Juve kan 4-0 loh Aduh Apa salahnya menurut lo Kalah 0-4 Gatau kenapa ya Tiba-tiba tolol kemarin Gatau kenapa Padahal kan semangat gue gede banget Sampai passing salah Iya Tami Abraham ya Allah Menang di gede doang kemarin Di bala juga ilang-ilangan Gatau masalahnya Gue denger-dengar ya dari Bung Tio Katanya Financial Fair Play ini Bisa jadi Bener Bener Nah kan gue tidak Terlalu masuk sampai situ Ternyata emang Iya kan gue juga agak kecewa Aduh Oh ya bener Morinho gue liat pas Setelah pertandingan Gak marah-marah Makanya kalo gue Sinyal men itu gampang Kalo mau 1-0 Kalah 0-1 aja ngamuk Ngamuk Ini 0-4 Iya dia bisa tolol-tololin pemain Iya Wah pemain gue tolol nih Jadi Ada sinyal men menurut gue Ya memang dilepas Supaya Finanser Fair Play itu terbayar lah Kan wajar lah Sepak bola Eropa seperti itu Dan itu mau sampai kapan Iya Namanya juga di Itali Seperti itu Duh itu dia tuh Susah Ngarupin Karena memang kan pembelian pemainnya Ternyata Roma surplus kan Iya Jadi terkena denda Mau gak mau Daripada dia gak boleh beli pemain Tahun depan Dia bayar Tinggal Presiden Fredkins itu Kan nyari duitnya Ya ada aja lah Betul Ya jadinya harapan gue berubah Ya udahlah Liga Champions lah Liga Champions Oh so now Liga Champions Iya Ya kalo untuk Kita kan di Eropa kan Liga Malam Jumat Liga Malam Jumat Kayaknya feeling gue ya Kalo seandainya bener Ini tolong dipotong jadi tiktok ya Tanggal berapa gue ngomong gitu Kayaknya kita cuma sampe 16 besar 16 besar 16 besar 16 besar Jumat Liga Iya 16 besar Lu mikir sampe mana Gua masih yakin Saya final Semifinal Gua tuh selalu pasang Espetasi terendah Waktu Conference League juga Gua mikir sampe perempat final aja Karena setiap gua berespetasi Selalu aneh Kayak Udinesi kemarin tuh Wah gua seger Gua udah siapin rokok Kau gorengan apa segala macem Nonton Kan Kalo udah terlalu di euforia kan Selalu kalah nih Roma Yaudah lu bilang gugur aja di awal Iya Makanya harapan gue ya 16 besar aja lah Irokalik udah cukup Ntar kalo udah sampe semifinal Itu berarti bonus untuk gua Oke Begitu Eh ini kalo sedikit ngomong Biasanya kalo laki-laki Suka bola Anaknya namanya bola kan Iya Nah kalo gak salah anak lu tuh namanya Gohan dan Nugai Nugai Gak ada bola-bola aja Tidak ada bola-bola Kenapa? Gak kepikiran juga Gak pengen loh Pake nama Toti Gitu Oke Ada walaupun Ada kepikiran Tapi kayaknya takutnya Gak jadi pemain bola Ya kan kita punya harapan Wah dia akan jadi pemain bola nih Terus gua masukin klub bola Takutnya malah gak jadi pemain bola Gua tuh malah ada kepikiran Anak ketiga gua nantinya Ada Roma namanya Oh lu pasti pengen punya anak Iya walaupun Bismillah Jadilah Walaupun Takutnya ntar dibilang Roma Irama Hahaha Ini udah sering kita ya Iya Tapi gua pengen ada Roma nya lah Gitu Pengen punya anak ketiga cowok ya Iya Atau cewek Cewek gua Tapi ada Roma nya Apa dong? Ada Roma nya Misalnya Roma cinta Roma cinta Panggilan tuh cinta no Iya Roma gua cinta Gitu Biar kan anak gua yang menanggung Ceng-cengan ntar Kayaknya nama anak gua kan Gohan itu Iya Gohan Itu kan Dragon Ball ya Iya Karena gua juga suka Dragon Ball Sangat suka gua Dragon Ball Terus kenapa gua pilih nama Gohan Gohan itu kan Di karakter Dragon Ball kan Dia jago berantem dan juga Di pendidikannya juga ngeri gitu Nah harapan gua juga begitu Dia bisa bertarung dengan dunia Dan juga di pendidikan dia juga Oke Oke Walaupun ada orang bilang Kenapa gak piko lo Kadang ngade-ngade Kopi dong Ente kadang-kadang ente Eh dibantu orang ya Dia masih berseliwaran di dunia sosok Udah jadi rapper sekarang Udah rapper Udah ya Allah Udah maku gak jadi dukun Serius Serius udah bukan piko Kan aneh banget kan Awalnya gua ngikut-ngikutin lama-lama Sampas juga lo Lu ngapain diikutin Iya gara-gara Iya iya Wosi wosi Wah kocak Wah itu Buat komedian Itu lucu Itu lucu Wosi wosi Aduh Jindan Jindan ya Jindan ya Oh my god Betul Bagus Jindan lanjutkan Lu tuh hiburan Buat tetizen Tolong jangan diomelin Disupport Ayo Jindan Jindan terus Jindan Buat mbah yang wosi-wosi Jindan 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 Itu komedi semua anjir Itu komedi semua anjir Jindan Aduh Lucu 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 Ya udah udah sakit perut nih gua Oh my god Kayak sakit perut kayak konten lu ya Ayo kasih Paca paruh ya Iya Oke terus harapan lu Pras Buat komika Indonesia apa? Ya gua Apa ya Komika Indonesia kan sekarang lagi berkembang banget Apapun konten Apapun media Sekarang selalu membutuhkan komika Yes Ya harapan gua semakin solid lah Terutama buat stand up Indo gitu Tidak terpecah belah Dan kita juga kemarin Eh besok ini kita akan ada festival Jambore Stand up festival di 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 Jogja intinya di Jogja Oh di Jogja? Di Jogja Luarubah gua tuh Iya Itu ada namanya acaranya Stand up Jambore Itu penontonnya udah 1500 Oh iya Tanggal berapa sadik? Tanggal 16 ya? 16 ya? 16 ya? 16 September? 16 September ini sampai tanggal 18 Tiga hari itu festivalnya Ya harapan gua semakin solid aja Oke Untuk lu Ingin membesarkan MLE? Hah? MLE gimana? Iya buat MLE juga Bokil Triton Holstein Coki Kalo Coki udah balik lu gimana? Iya gapapa Padahal gua tanya Ehh Bener dari pantat Hahahaha 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 Kan gua udah lama gak ketemu Coki kan Iya kan Sebenernya lu Kok bisa-bisanya Cok? Hahahaha Gak pake sabu sih Pake sabu Cok Hahahaha Tapi kan gak seabsur Komedi lu juga Hahahaha Gua tau lu dark comedy Hahahaha Lu mah kayak narkoba juga dark Hahahaha 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 Terus untuk Untuk ini balik ke mula nih Harapan lu untuk Roma musim ini? Harapan gua untuk Roma Meleset sejauh-jauhnya Ya juara lah Otomatis gua Mereka berharap juara Ya intinya gua pengen juara Gua sudah Berarti 2001 Itu gua SD apa Iya SD gua SD kelas 5 gua Gila Gua sabar menunggu loh Sampai sekarang Sampai anak 2 nih Sampai anak gua 2 Udah tau AS Roma loh Nih sebentar lagi dia tau Roma tuh siapa Roma tuh bagaimana? Timnya Hahahaha Kayaknya bukan ini deh Hahahaha Hahahaha Gua tuh Bajunya ada loh Baju Baju anak gua Gohan Gua kasih nomor 10 gitu Iya iya Ya gua yakin SMP udah mulai sadar dia gitu Kenapa semua orang menerawakan gua gitu Hahahaha Kan anaknya Pilih Goi Pajarnya jangan Gohan Hahahaha Aku 10 Gapernah juara Harapan gua gitu Iya By the way thank you ya Sama-sama Waktu-waktunya luar biasa Gua dari dulu Sama gua selalu memperhatikan lu di layar kaca Asyik Di Piala Dunia 2006 lu presenter kan Ya Nah disitu gua liat lu Italy kebetulan juara juga Gua nangis gua di final tuh Sama gua seneng banget Gua sampe sujud syukur tuh Betul Gila deg-degan banget Penaltinya Betul Gokil Zidane juga nanduknya si Metarazzi Wah bagus banget lah Bertandingan final waktu itu Belum ada lagi tuh Bertandingan final kayak gitu tuh Iya Kalo dia kan nanduk aja juara di Italy Iya betul 100% deh Iya kan Gila Kotaknya di Zidane waktu itu Jago berarti Pinter berarti Metarazzi Pinter Emak lu teroris katanya Hahaha Dia ngomong gitu Pinter dia milik kata Pinter dia milik kata Pau saat juga lu duk Hahaha Apurin MVP Nanti Nanti Kapan-kapan gua undang lagi ya Boleh Kita pokoknya ngomongin Roma Iya Kalo Roma menang lawan Inter Roma-Roman Milan Enak ngomongnya Seru Iya kan Enak sekali Dan juga pasti Di komentar Fans Milan pada kebakar pasti Hahaha Tapi gatau pertandingan besok kan Hahaha Lagi Pras Sama-sama Bung Tio Ya Jalan hidup Orang memang tidak ada yang tau Tapi satu hal yang harus dilakukan adalah Jeli melihat kesempatan Karena itu sejatinya Kehidupan Itu yang bisa diambil dari kehidupan Perasa Teguh Atau Teguh Perasa Tio Pasatokomika Andalan gue Dari Padang Thank you bro Sama-sama Kita ketemu lagi Di atas kertas Teguh Teguh Bye 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 Abong Bye 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 Terima kasih.